Terima kasih telah menonton Kuala Metro Jaya Kombes Paul Yusri Yunus menyebutkan pihaknya telah melakukan gelar perkara pada selasa 8 Desember 2020 tentang tindak pidana kekarantinaan, kesehatan dan pelanggaran di Pasal 160 KUHP di Kerumunan Pernikahan Putri Habib Rizik. Hasilnya ada enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Ia menyebut tersangka pertama adalah penyelenggara yakni Habib Rizik Sihab yang dijerat Pasal 160 dan 216 KUHP. Kemudian lima orang lainnya yang juga menjadi tersangka yakni Ketua Panitia Berinisial HU, Sekretaris Panitia A, MS Penanggung Jawab Acara, SL Penanggung Jawab Acara, dan HI Kepala Seksi Acara. Keputusan tersebut merupakan buntut dari acara pernikahan putri dari Habib Rizik, Najwa Sihab yang digelar beberapa waktu lalu yang diduga telah melanggar protokol kesehatan. Pihak Habib Rizik sendiri telah membayar denda sebesar 50 juta atas pelanggaran tersebut. Kerumunan nanti pada saat ketika anak dari saudara MS, karena hari ini kami masih menunggu dari penyidik. Terima kasih telah menonton!